Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wawaratatu Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatullahairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sadaw Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatullahairat Madrasa Al-Hulia Yang sementara dibangun Gedung lantai 3 Kita sangat membutuhkan dana infat dan sodokat Dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfat Untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia Atas nama Yayasan Rubatullahairat Nomor rekening 72 356 39 526 Terima kasih Bahas terjamah biografi Daripada Al-imam Ahmad bin Hanbal Al-imam Ahmad bin Hanbal Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Manakib beliau Manakib Al-imam Ahmad bin Hanbal Yang ditulis oleh Al-imam Ibn Zawzi Al-Bagdani Yang lahir tahun 510 Hijriah Wafat 597 Hijriah Nasab beliau Itu bersambung hingga kepada Salah satu tokoh bernama Nizar bin Ma'ad bin Adnan Artinya beliau Dengan Nabi Nasabnya bertemu Di kakek buyut Nabi Yang bernama Nizar Bin Ma'ad bin Adnan Jadi masih termasuk Bangsa Arab Adnani Turunan dari Saiduna Adnan Guru beliau Imam Syafi'i Lebih dekat lagi Nasabnya bertemu dengan Nabi Imam Syafi'i Kakek buyutnya bernama Saiduna Abdul Manaf Dari nasab Saiduna Abdul Manaf ini Bertemu dengan Nabi Bertemu dengan Rasul Saiduna Muhammad Ibn Abdillah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdul Manaf Jadi jarak nasab Imam Syafi'i Dengan Rasul Sangat dekat Bertemunya di Saiduna Abdul Manaf Nasabnya Imam Ahmad Dengan Nabi Dengan Nabi bertemunya di Saiduna Nizar bin Ma'ad bin Adnan Jauh diatas Imam Ahmad bin Hanbal Dinisbatkan kepada putranya Hambal Ahmad bin Hanbal Padahal Hanbal itu Kakeknya bukan ayah Beliau ayahnya bernama Muhammad Alimam Ahmad bin Hanbal bin Hilal Tapi kakeknya ini terkenal Salah satu Bupati atau gubernur Di satu kota yang ada Di Khurasan Di Iran Sarakhas Nama kotanya Di masa Umawiyah Kakek beliau Yang bernama Hambal Menjadi gubernur Di wilayah tersebut Di distrik namanya Sarakhas Masuk negara Iran Zaman sekarang kota itu Nah mereka asalnya Orang Arab Hijaz Karena nasabnya Bersambung kepada Saidina Nizar Tapi keluarga besarnya Buyut-buyutnya Imam Ahmad ini Hijrah ke Basroh Di Irak Setelah di Irak Hijrah juga ke wilayah Iran Kemudian Ibunya beliau Pindah ke Baghdad Ayah beliau Bernama Muhammad Seorang tentara Bukan Ulama Tapi seorang Tentara Kakeknya Gubernur Nah Imam Ahmad Di saat Belum lahir Ayahnya sudah Meninggal dunia Jadi beliau Anak yatim Di saat Meninggal dunia Ibunya Pindah ke Baghdad Di Baghdad Beliau dilahirkan Dan memang Dari kecilnya Sudah senang Dengan ilmu Ya Beliau belajar Dari guru ke guru Yang ada di wilayah Baghdad Mulai tahun 179 Hijriah Beliau fokus Di dalam Menuntut Dan mengumpulkan Hadith-hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada salah satu Guru beliau Yang ada di Baghdad Namanya Hushaim Al-Waositi Beliau belajar Langsung kepada Ulama tersebut Hingga ulama itu Meninggal dunia Pada tahun 183 Hijriah Setelah itu Semangat Menuntut ilmu Imam Ahmad Makin meningkat Terutama Di dalam Mengumpulkan Riwayat-riwayat Hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tepat pada tahun 186 Hijriah Beliau Melakukan Rihan ilmiah Perjalanan Menuntut ilmu Ke Beberapa Negara Di antaranya Hijaz Tihama Sampai Ke negeri Yaman Kemudian Juga ke Uzbekistan Beliau Keliling Di beberapa Negara Untuk Mengumpulkan Hadith-hadith Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai Akhirnya Beliau Dikenal Sebagai Imam Besar Yang Namanya Reputasinya Itu Harum Di kalangan Para ulama Khususnya Tepat Tahun 204 Hijriah Beliau Mulai Mengadakan Majlis Pengajian Secara Resmi Di Majlis Tersebut Beliau Riwayatkan Hadith-hadith Rasul Kemudian Al-Iftah Mengeluarkan Fatwa Yang pada Waktu itu Hadir Kurang lebih Mendekati 5 ribu orang Di Majlis Beliau Nah ini Fase Awal Perjalanan Hidup Al-Imam Ahmad Bin Hanbal Beliau Salah satu Imam Empat Yang terkenal Empat Madhab Salah satu Imamnya Beliau Madhab Hanbali Dari Empat Madhab Ini Tiga Di antaranya Adalah Bangsa Arab Imam Malik Orang Arab Asli Madinah Imam Syafi'i Orang Arab Asli Suku Quraish Karena Nasabnya Bersambung Kepada Sayyiduna Abdul Manaf Sama Seperti Nabi Muhammad S.A.W. Bangsa Arab Yang ketiga Dari Empat Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal Dan Yang keempat Adalah Abu Hanifa Beliau Bukan Orang Arab Beliau Orang Asli Persia Iran Ini Kalau Sekarang Ada yang Mengajarkan Benci Kepada Bangsa Arab Secara Tidak Langsung Membenci Tiga Imam Kita Ini Kerjaannya Komunis Orang-orang Yang Jahat Terhadap Agama Islam Jangan Sampai Terpercaya Begitu Juga Membenci Persia Iran Kalau Bencinya Karena Bangsanya Abu Hanifa Orang Orang Iran Imam Ghazali Juga Orang Keterunan Orang Iran Ghazali Bukan Orang Arab Imam Sibawih Bakarnahu Juga Orang Persia Jadi Kalau Empat Madhab Yang Paling Sepuh Itu Adalah Al-Imam Abu Hanifa Lahir Tahun 80 Hijriah Wafat 150 Hijriah Madhabnya Masih Eksis Sampai Saat Ini Bahkan Sensus Terakhir Madhab Figi Terbesar Di Dunia Ini Madhab Hanafi Nomor Satu Di Bawahnya Madhab Syafi'i Kalau Berdasarkan Sensus Jumlah Karena Madhab Hanafi Berada Di Wilayah Yang Populasi Manusia Terbesar Di Pakistan Di India Di Cina Itu Mayoritas Madhab Hanafi Setelah Itu Madhab Syafi'i Ya Madhab Yang Tertua Nomor Dua Madhab Maliki Setelah Madhab Hanafi Imam Malik Lahir 93 Hijriah Wafat 179 Kemudian Madhab Syafi'i Imam Syafi'i Lahir 150 Wafat 204 Dan Yang Paling Paling Mudah Di Antara Empat Madhab Itu Madhab Hambali Lahir 164 Hijriah Wafat 241 Hijriah Beliau Beliau disepakati Oleh Seluruh Ulama Ahli Sunnah Al-Jamaah Akan Kemuliaannya Disepakati Akan Amanahnya Sifat Waroknya Zuhudnya Hafalannya Kecerdasan Akalnya Dan Sifat Kepemimpinannya Itu disepakati Dimiliki oleh Imam Ahmad Bin Hanbar Nah Beliau ketika Mencari Hadis Rasul Sallam Itu Tidak mudah Tidak Seperti Zaman Sekarang Mereka Mengorbankan Nyawa Karena Perjalanan Yang sangat Jauh Lintas Negara Pada Waktu Diceritakan Oleh Sheikh Adamiri Dalam kitab Hayatul Haywan Al-Kubro Al-Imam Ahmad Pernah Mendapatkan Kabar Ma'war Al-Nahr Ada satu negeri Namanya Ma'war Al-Nahr Zaman dulu Disebut Ma'war Al-Nahr Kalau sekarang Masuk juga Wilayah Rusia Termasuk Uzbekistan Beliau Berangkat Seorang diri Karena Dapat info Disitu Ada salah satu Periwayat Hadis Dia memiliki Riwayat Tiga hadis Dari Nabi Muhammad S.A.W Tiba Imam Ahmad Di wilayah Tersebut Bertemu Dengan Seorang Yang sudah Sepuh Yang memiliki Tiga Riwayat Hadis Nabi Waktu itu Sedang sibuk Memberikan makan Kepada Seekor anjing Imam Ahmad Menghampiri Mengucapkan Salam Kepada beliau Dijawab Salamnya Imam Ahmad Selesai Dijawab Salamnya Imam Ahmad Orang tua Itu sibuk Mengurusi Anjing Ngasih makan Itu anjing Tanpa Menghiraukan Imam Ahmad Dalam hati Imam Ahmad Berbicara Dia sibuk Sama anjing Ada Ada Saya Dihadapan Dia Nggak Dihiraukan Sudah Selesai Itu orang Memberikan Makan Kepada Seekor Anjing Tersebut Dia Mengatakan Kayaknya Kamu sedang Berbicara Dalam hatimu Bahwa Saya Sibuk Memberikan Makan Kepada Anjing Dan Menghiraukan Engkau Saya Riwayatkan Kepadamu Satu Hadis Padahal Belum Ada Komunikasi Meminta Hadis Hadafani Abu Zinad Anil A'raj An Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Kala Rasulullah Sallallahu Man Kota'a Roja'a Man Irtajahu Kota' Allahu Minhu Roja'ahu Yawm Al-Qiyamah Falam Yalij Al-Jannata Orang Tua Tersebut Mengatakan Telah Diriwayatkan Kepadaku Hadis Dari Abu Zinad Abu Zinad Nama aslinya Abdullah bin Zakwan Periwayat Hadis yang Terpercaya Yang kuat Masuk draft Periwayat Yang ada Dalam Suhaib Bukhari Abu Zinad Mendapatkan Hadis Dari Gurunya Al-A'raj Nama aslinya Abdul Rahman Bin Hurmus Periwayat Yang kuat Dimasukkan Dari Imam Bukhari Dalam Suhaib Beliau Mendapatkan Hadis Dari Burunya Abu Hurairah Abu Hurairah Mengatakan Rasul Bersabda Siapa Yang memutuskan Harapan Makhluk Yang berharap Kepadanya Maka Allah Akan Putuskan Harapannya Di hari Kiamat Maka Dia Tidak Akan Masuk Kedalam Surga Ya Ahmad Kata Beliau Ini Anjing Dia Bukan Berasal Dari Negeri Kita Bukan Berasal Di Negeri Kami Dia Pasti Di Tempat Yang Jauh Dan Pasti Lapar Allah Yang Giring Dia Mendatangi Saya Meminta Makanan Maka Saya Berikan Makan Kepada Dia Saya Kalau putuskan Saya Takut Nanti Di hari Kiamat Allah Putuskan Harapan Saya Untuk Masuk Kedalam Surga Makanya Saya Berikan Makan Masya Allah Imam Ahmad Ta'jub Luar 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 Biasa Maka 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 Kembali Pulang Mampu Halamannya Nah Itu Bagaimana Imam Ahmad Digambarkan Beliau Melakukan Perjalanan Jauh Walaupun Hanya Mendapatkan Satu Hadis Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Imam Ahmad Bin Hanbal Bersahabat Dengan Salah satu Ulama Ahli hadis Bernama Yahya Ibn Ma'in Beliau Pakar Di bidang Ilmu Ilalul Hadis Mereka Punya Guru Yang Sama Bernama Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Daqin Ini Salah satu Periwayat Hadis Yang Fiqah Yang Bobit Yang Adil Dengan Sahabat Mereka Bernama Imam Ahmad Bin Mansur Ar-Romadi Ketiga-tiganya Melakukan Perjalanan Untuk Menemui Sang Guru Sang Guru Ini Punya Toko Di pasar Jadi Biasa Meriwayatkan Hadis Dalam pasar Di dalam Toko Ya Kerja Tapi Di toko Tersebut Juga Beliau Mendidik Dan Meriwayatkan Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Kepada Murid-muridnya Sebagaimana Yang Diceritakan Oleh Imam Zahabi Dalam Kitab Siar Wa'alamin Nubala Imam Yahya Bin Main Mengatakan Kepada Imam Ahmad Saya Menguji Guru Saya Hafalannya Masih Kuat Tidak Masalahnya Sudah Sepuh Khawatir Nanti Ada Yang Keliru Dalam Meriwayatkan Hadis Nabi Imam Ahmad Mengatakan Beliau Fiqoh Sudah Gak Usah Diuji Beliau itu Kuat Hafalannya Orangnya Jujur Terpercaya Bahkan Julukan Beliau itu Disebutkan oleh Imam Zahabi Al-Hafif Kabir Al-Hafif Kabir Kita Orang yang Diberikan Gelar Al-Hafif Minimal Sudah Menghafal 100.000 Hadis Rasul Sallam Baik Matan Dan Sanat Kata Imam Ahmad Saya Gak berani Uji Saya Percaya Beliau Fiqoh Dia Ajak Ke kawan Yang satu Saya Gak berani Sudah Kalau begitu Saya Uji Kata Imam Yahya Bin Ma'in Imam Yahya Bin Ma'in Ini kritis Diambil 30 hadis Ditulis Dalam satu Di dalam Beberapa lembar Kertas Hadis Kemudian Taglis Dipalsukan Beberapa hadis Dicampur Adukkan Dari 30 hadis itu Dicampur Hadis yang Benar-benar Dari Nabi Ada yang Diada-adakan Oleh beliau Untuk Menguji Apakah ini Sang Guru Benar-benar Orang yang Fiqoh Bagaikan Benangkusuk Hadis Yang Sohe Dicampur Dengan Hadis Palsu Di otak Atik Sanatnya Matannya Dan itu Ada 30 hadis Yang dicatat Beliau Saya sudah Catat Ini Saya mau Uji 30 hadis ini Kepada Guru saya Ini Jangan dalam Rangka Suladab Kepada Ya Kepada Guru Memang Secara Adab Dalam Aturan Ilmu Tasawuf Ini Suladab Tapi Konteksnya Ini Sedang Memuji Keabsahan Hadis Periwayat Hadis Itu Harus Di Uji Sehingga Bisa Mengetahui Oh ini Hafalannya Kuat Ini Hafalannya Lemah Jadi Dua Hal Yang Berbeda Ini Tidak Bahas Tentang Adab Sedang Membahas Tentang Menjaga Keoriginalan Hadis Nabi Muhammad Sampailah Kepada Sang Guru Di Toko Sang Guru Sedang Dagat Di Toko Kemudian Datang Imam Ahmad Yahya Bin Ma'in Dan juga Ahmad Bin Mansur Ar-Romadi Maka Sang Guru Duduk Di atas Tempat Duduk Yang biasa Beliau Gunakan Untuk Memperbaiki Kesalahan Bacaan Hadis Murid Atau Menyampaikan Riwayat Hadis Mulailah Yahya Bin Ma'in Membaca Hadis Tersebut Dan Hadis Itu Sebelumnya Sudah Disampaikan Oleh Sang Guru Cuma Sudah Diotak Atik Ini Benar Tidak Nih Hafalannya Tujuannya Imam Yahya Seperti Itu Ketika Dibaca Itu Hadis Yang Sudah Dipelajari Sebelumnya Hadaf Hanna Fulan Hanna 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 Pertama Benar Sih Tapi Pas Belakangan Itu Bukan Dari Saya Bukan Hadis Itu Sampai Beberapa Hadis Begitu Kamu Yang Benar Saja Ini Hadis Yang Saya Riwayatkan Kepada Kamu Tidak Ada Semacam Itu Berarti Akhirnya Sang Guru Tahu Jangan Jangan Kau Menguji Saya Ditendang Itu Diusir Kalian Bertiga Pulang Saya Tahu Kamu Tidak Berani Menguji Saya Ditunjuk Imam Ahmad Kamu Juga Wahai Ahmad Ar-Romadi Tidak Mungkin Berani Yang Berani Pasti Yahya Bin Ma'in Pulang Kalian Ketika Sudah Pulang Imam Ahmad Mengatakan Bepada Imam Yahya Bin Ma'in Saya Sudah Katakan Tadi Jangan Diuji Akhirnya Apa Ditendang Diusir Kita Kata Imam Yahya Wallahi La Rafastuhu Li Ahabdu Ilayya Demi Allah Tendangannya Dia Kepada Saya Itu Saya Sukai Melebihi Perjalanan Kita Menuju Ketempat Ini Kenapa Karena Saya Tambah Yakin Bahwa Benar Beliau Orang Yang Fikoh Sehingga Hadis Ini Benar-benar Sanatnya Bersambung Dari Para Periwayat Yang Terpercaya Hingga Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Datang Ke Bagdad Membawa Imam Ahmad Disini disebut Membawa Imam Ahmad Masih dalam perut Masih hamil Ibunya Pindah Ke Bagdad Dari Kota Merv Yang ada Di Iran Ada Satu Kota Di Iran Namanya Merv Disitulah Mereka Mukib Tapi Setelah Wafat Ayahnya Imam Ahmad Ibunya Hijrah Ke Bagdad Kenapa Ibunya Hijrah Ke Bagdad Karena Di Zaman Tersebut Bagdad Adalah Kota Pendidikan Jadi Memang Sudah Diprogram Imam Ahmad Untuk Menjadi Ulama Besar Sudah Diprogram Sudah Direncanakan Karena Pindah Ke Bagdad Tujuannya Untuk Menimba Ilmu Belajar Pindah Beliau Ke Bagdad Sampai Di Bagdad Imam Ahmad Dilahirkan Tepat Pada Tahun 164 Hijriah 164 Hijriah Disitulah Beliau Belajar Dari Guru Ke Guru Sampai Akhirnya Beliau Melakukan Perjalanan Ilmiah Keluar Negeri Ke Hijaz Ke Tihama Ke Yaman Dan Beberapa Wilayah Lainnya Dan Satu Ketika Beliau Di Tempat Tinggal Beliau Beliau Beruntung Subhanallah Beruntung Allah Kirim Guru Yang Datang Ketempat Beliau Dan Guru Ini Kalibir Yaitu Imam Syafi'i Al Imam Syafi'i Ketika Datang Ke Bagdad Disebutkan Awal Perjumpaan Antara Imam Ahmad Dengan Imam Syafi'i Yaitu Di Saat Imam Syafi'i Sedang Mengajar Dalam Satu Majlis Imam Ahmad Hadir Selesai Mengajar Imam Ahmad Ini Punya Satu Problem Tentang Masalah Hadith Nabi Dimana Ada Hadis Yang Nabi Katakan Kesunahan Kuasa Arafah Tapi Hadis Yang Lain Nabi Melarang Orang Kuasa Arafah Namanya Mukhtalafil Hadith Ilmu Mukhtalafil Hadith Ilmu yang Membahas Hadis Yang Seakan-akan Kontradiksi Selesai Imam Ahmad Bingung Waktu Itu Ini Kenapa Ada Hadis Anjuran Kuasa Arafah Sunnah Tapi Di hadis Yang Lain Nabi Melarang Orang Berpuasa Di Hari Arafah Di Zaman Itu Kan Kitab Terbatas Jangan Dipahami Seperti Zaman Sekarang Kisa Merujuk Ke Kitab Ada Keterangan Kita Bisa Tahu Di Zaman Beliau Tidak Seperti Itu Kitab Sangat Langkah Sangat Mahal Maka Imam Ahmad Bingung Dua Hadis Ini Saat Itu Imam Syafie Selesai Mengajar Imam Ahmad Memberanikan Diri Bertemu Imam Syafie Mengucapkan Salam Kemudian Memperkenalkan Dirinya Kepada Imam Syafie Kata Imam Ahmad Saya Ada Bingung Tentang Hadis Puasa Arafah Dalam Satu Riwayat Nabi Menganjurkan Kita Puasa Arafah Sebagaimana Hadis Nabi Ditanya Tentang Puasa Arafah Nabi Bersabda Puasa Arafah Itu Saya Berharap Kata Nabi Allah Mengkafarat Dosa Satu Tahun Yang Sebelumnya Dan Satu Tahun Yang Akan Datuk Ini Riwayat Yang Kedua Nabi Mengatakan Kalian Jangan Puasa Di Hari Arafah Ini Maksudnya Seperti Apa Dua Hadis Ini Kok Ada Berlawanan Kata Imam Syafie Dengan Gampangnya Oh Yang Nabi Melarang Puasa Arafah Nabi Sedang Berbicara Orang-orang Yang Sedang Ibadah Haji Yang Saat Itu Sedang Wukuf Di Arafah Kemudian Puasa Sunnah Arafah Yang Dianjurkan Yang Nabi Katakan Menghapus Dosa Setahun Lalu Dan Akan Datang Itu Disunnahkan Bagi Orang-orang Yang Tidak Sedang Wukuf Di Padang Arafah Hanya Sesimpel Itu Tapi Di Zaman Itu Seseorang Mampu Menjelaskan Hadis Yang Kontradiksi Itu Dianggap Satu Kemampuan Yang Tidak Dimiliki Oleh Semua Ulama Di Zaman Itu Dan Imam Syafi'i Termasuk Salah Satu Ulama Yang Pakar Dibilang Tersebut Bahkan Dikatakan Beliau Pencetus Ilmu Mukhtalafil Hadis Dalam Kitab Ar-Risalah Beliau Maka Dari Situ Imam Ahmad Terkesan Kepada Imam Syafi'i Dan Menjadi Murid Imam Syafi'i Beliau Mengatakan Membuka Gembok Gembok Hadis Maka Kami Memahami Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Waqala Aydan Bahkan Beliau Pernah Berkata Juga Ma'arafna Ma'arafna An-Nasih Wal-Mansuh Fil Hadis Hatta Jalasna Ma'ashyafi'i Kami Tidak Mengerti Dan Memahami Nasih Wal-Mansuh Di Dalam Hadis Nabi Hingga Kami Duduk Belajar Dengan Imam Syafi'i Luar biasa Nah Imam Syafi'i Pernah Mendatangi Rumahnya Imam Ahmad Imam Ahmad Bidhanbal Dalam Riwayat Selalu Memuji-muji Imam Syafi'i Menyanjung-nyanjung Imam Syafi'i Ya Bahkan Disebutkan Mengatakan Bahwa Imam Syafi'i Itu Kasyamsi Di Dunia Bagaikan Matahari Untuk Dunia Ini Dan Bagaikan Obat Bagi Seluruh Manusia Beliau Mendoakan Imam Syafi'i Selama Empat Tidak 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 Pernah Mendengar Seorang Pun Disanjung Oleh Imam Ahmad Melebihi Imam Syafi'i Ya Karena Gurunya Selalu Dipuji Imam Syafi'i Dalam Kitab Zadul Murabbiin Karya Sheikh Ibrahim Al-Khalidi Imam Syafi'i Datang Ziarah Ke rumahnya Imam Ahmad Beliau Punya Anak Perempuan Ahli Ibadah Juga Ahli Tahajud Paham Hadif Ahli Zikir Anak Perempuannya Imam Ahmad Wahai Ayah Kamu Siapa Yang Mau Datang Sebentar Kata Imam Ahmad Al-Imam Syafi'i Ah Saya Mau Lihat Ibadah Beliau Sampai Dimana Ini Yang Ayah Sering Puji Puji Ya Kalau Ayah Saja Ibadahnya Luar Biasa Seperti Itu Memuji Beliau Maka Beliau Pasti Ibadahnya Jauh Daripada Itu Kata Imam Ahmad Ya Muruh Saya Ibadahnya Mengalahkan Kita Semua Maka Anak Perempuan Ini Menganalisa Kedatangan Imam Syafi'i Dia Mau Mencari Tahu Ibadah Apa Yang Dilakukan Imam Syafi'i Imam Syafi'i Waktu Datang Ke rumah Imam Ahmad Dijamu Dikasih Makan Anak Perempuan Ini Memperhatikan Imam Syafi'i Makannya Banyak Makan Tambah Makan Tambah Dalam Hatinya Orang-orang Soleh Itu kan Sedikit Makan Kok ini Guru Ayah Saya Makannya Banyak Sudah Beliau Yang Ambil Pusing Imam Syafi'i Minap Di rumah Imam Ahmad Waktu Minap Solat Malam Waktu Malam Solat Tahajjud Sang Anak Perempuan Melihat Imam Syafi'i Sedang Tidur Kemudian Ayah Beliau Imam Ahmad Sedang Tahajjud Ini Guru Guru Ayah Saya Tidur Dimana Hebat Ibadahnya Beliau Sudah Makan Banyak Malam Tidur 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 Bingung Tiba Waktu Solat Subuh Imam Syafi'i Bangun Langsung Solat Jadi Imam Tanpa Wudu Orang Kalau tidur Kan Batal Wudu Imam Syafi'i Langsung Jadi Imam Nah Anak Perempuan Ini Bingung Selesai Solat Imam Syafi'i Baca Itu Beliau Punya Zikir Zikir Istirahat Kemudian Sang Anak Ini Mengatakan Wahai Ayah Ini Gak Salah Ini Burunya Ayah Ini Betul Ini Yang Selama Ini Ayah Puji Imam Syafi'i Begini Luar Biasa Ibadah Luar Biasa Ilmu Luar Biasa Saya Analisa Satu Hari Ini Itu Tidak Sesuai Ekspektasi Yang Pertama Waktu Tadi Makan Makannya Banyak Sekali Bukan Orang Soleh Itu Makannya Sedikit Kata Muhammad Oh Nanti Saya Tanyakan Kepada Beliau Alas Terus Yang Kedua Kata Anak Perempuannya Imam Ahmad Ini Waktu Malam Tahajud Beliau Tidur Bukannya Solat Tidur Dan Yang Lebih Mengherankan Lagi Waktu Subuh Solat Subuh Langsung Menjadi Imam Solat Tanpa Uduk Karena Tidur Kalau Tidur Batal Uduk Ini Tiba Waktu Subuh Langsung Solat Maka Imam Ahmad Mengatakan Wahai Anakku Nanti Saya Akan Tanyakan Kepada Buruku Agak lama Imam Shafi Bangun Dari Tidur Imam Ahmad Bertanya Wahai Guru Mohon Maaf Ini Anak Perempuan Saya Mau Bertanya Waktu Itu Dia Dibalik Tirai Engkau Datang Ke Rumah Saya Kemudian Dijamu Makan Itu Kata Anak Saya Lihat Engkau Makan Banyak Sekali Kata Imam Shafi Benar Saya Memang Sengaja Makan Banyak Untuk Dijadikan Makan Itu Sebagai Obat Untuk Saya Karena Saya Tahu Bahwa Engkau Adalah Orang Yang Dermawan Kau Adalah Orang Yang Soleh Nabi Bersabda Makanan Orang Dermawan Obat Kata Nabi Makanan Orang Kikir Penyakit Nah Saya Makan Banyak Karena Saya Tahu Kamu Orang Dermawan Saya Jadikan Makan Itu Sebagai Obat Untuk Diri Saya Kemudian Anak Perempuan Saya Juga Bertanya Wahai Imam Kau Semalam Tidur Kata Imam Shafi Benar Saya Semalam Tidur Di Waktu Saya Tidur Sebenarnya Saya Tidak Tidur Itu Saya Hanya Berbaring Seakan Akan Di hadapan Saya Ada Al-Quran Dan Ada Sunnah Nabi Muhammad S.A. Akhirnya Saya Berfikir Dan Memecahkan 72 Masalah Hukum Figi Untuk Maslahat Umat Alhamdulillah Sampai Subuh Sudah Selesai 72 Hukum Yang Belum Ada Kesimpulan Hukumnya Sudah Selesai Jadi Satu Kitab 72 Masalah Jadi Beliau Tidak Tidur Beliau Sedang Berfikir Tentang Mengistimbat Hukum Figi Dan Di Waktu Itu Selesai 72 Masalah Figi Kemudian Solat Subuh Tanpa Udu Ya Karena Memang Saya Tidak Tidur Yang Saya Tidak Solat Malam Itu Saya Terdihalangi Karena Sebab Saya Sedang Memikirkan Mengistimbat Beristihad Terhadap 72 Hukum Tersebut Kata Imam Ahmad bin Hanbal Wai Putri Amalan guruku Melebihi Amalanku Tahajud Saya Kalah Dengan Amalan Imam Syafi'i Kalau Tahajud Manfaatnya Untuk Saya Saja Tapi Imam Syafi'i Beristihad Terhadap Perkara Hukum Itu Manfaatnya Untuk Beliau Dan Juga Untuk Umat Maka Maka Memang Pantas Imam Syafi'i Itu Saya Sanjung Dan Saya Puji Kata Imam Ahmad bin Hanbal Nah Imam Syafi'i Terkenal Tawadu Tawadu Ini Imam Syafi'i Sebelum Beliau Dilahirkan Jauh-jauh Hari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Menyatakan Kemunculan Beliau Nabi Pernah Bersabda Alimu Quraishin Yamla'u Tibakal Ardi Ilma Akan Muncul Satelah Seorang Alim Dari Bangsa Quraish Memenuhi Lapisan Bumi Ini Dengan Ilmunya Kata Imam Ahmad Itu Adalah Imam Syafi'i Alim Quraish Imam Syafi'i Mengatakan Dari Saya cinta Orang Soleh Tapi Saya Bukan Orang Soleh Saya Cinta Kepada Mereka Agar Saya Punya Harapan Mendapatkan Syafat Mereka Nanti Saya Tidak Suka Kemahsyatan Walaupun Saya Juga Adalah Orang Yang Sering Bermahsyiat Ini Bahasa Tawadu Bukan Bilih Menyusulihin Imam Ahmad Muridnya Itu Ahli Ibadah Semua Empat Mazhab Itu Ahli Ibadah Guru Guru Mereka Juga Demikian Cuma Bahasa Tawadu Bahasa Tawadu Ketika Imam Ahmad Mendengar Syair Tersebut Imam Ahmad Menjawab Menjawab Tuhib Wahai Guru Akan Akan Menjagamu Dari Mahasiyah Tersebut Ada Hubungan Antara Imam Ahmad Dengan Imam Syafi'i Itu Sangat Luar Biasa Imam Syafi'i Waktu Pamitan Mau Mau pindah Ke Mesir Beliau Katakan Di hadapan Orang Banyak Saya Keluar Dari Kota Bagdad Kata Imam Syafi'i Dan Saya Tidak Meninggalkan Seorang Murid Di Kota Bagdad Yang Lebih Faham Tentang Hukum Fikih Yang Lebih Zuhud Yang Lebih Warok Yang Lebih Alim Memlebihi Imam Ahmad Bin Hanba Murid Muji Guru Wajar Kita Murid Muji Guru Wajar Tapi Ketika Guru Yang Memuji Murid Itu Luar Biasa Ada Satu Ungkapan Mengatakan Kalau Engkau Mencintai Orang Orang Soleh Kau Cinta Kepada Para Awliya Para Soleh Ketahuilah Di dalam dirimu Ada Kebaikan Jadi Kalau Orang Yang Sudah Tidak Ada Lagi Cinta Kepada Para Awliya Para Soleh Malah Sebaliknya Membenci Ketahuilah Di dalam dirinya Semuanya Keburukan 414 414 414 414 Ulama 414 Di antara guru beliau Yang ternama Imam Syafi'i Beliau punya murid Imam Ahmad bin Hanbal Memiliki murid Yang sangat banyak Cukuplah nama-nama besar Seperti Imam Bukhari Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad Imam Bukhari meriwayatkan hadith Dari Imam Ahmad Dua hadith Satu di kitab Libas Tentang pakaian Dan yang satu di kitab Bumnikah Imam Bukhari Mengambil langsung hadith Dari Imam Ahmad bin Hanbal Murid beliau juga Imam Ahmad Memiliki murid Yang terkenal Imam Muslim Yang menyusul suhaib Muslim Imam Muslim Mengambil 19 hadith Yang beliau catat Dalam suhaibnya Dari Imam Ahmad bin Hanbal Bahkan Syekh Ahmad bin A'id Menulis satu risalah khusus Marwiyat Marwiyatu Al-imami Ahmad Fi suhaib Muslim Riwayat-riwayat hadith Dari Imam Ahmad Yang ada dalam suhaib Muslim Itu ada 19 hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan diantara murid beliau Lainnya adalah Abu Daud Al-imam Abu Daud Sohibu Sunan Yang lahir tahun 2002 Hijriya Wafat 275 Hijriya Al-imam Tadjudi As-Subuki Menyebutkan Di dalam kitab Tobakatuh Syafi'iyatul Kubra Yang beliau lahir tahun 727 Wafat 771 Hijriya Bahwa Al-imam Abu Daud Mengikuti Manhaj Imam Ahmad Sang Guru Cara Mengambil hadith Cara Menerangkan hadith Cara Menyeleksi hadith Beliau mengikuti Imam Ahmad bin Hanba Bahkan Dikatakan oleh Imam Suki Ketika Imam Abu Daud Selesai Menyusun Sunan Abi Daud Beliau Presentasikan Kitab tersebut Di hadapan Imam Ahmad Inna hu A'arabha'alayhi Kitabahu Fastahsanahu Kemudian Setelah Dipresentasikan Imam Ahmad Menilai Ini kitab-kitab Yang bagus Setelah itu Beliau berani Mempublikasikan Kitab Yang sangat terkenal Berjudul Sunan Abi Daud Ini murid-murid beliau Imam Bukhari Murid beliau Lahir 194 Hijriya Wafat 256 Hijriya Imam Muslim juga Murid beliau Kelahiran tahun 204 Hijriya Wafat 261 Hijriya Nah ini Murid-murid beliau Ada lebih Mendekati 5.000 Murid Itu yang saya sebut Yang terkenal Masih banyak Yang lainnya Jadi mereka Ahli Hadith Ahli Fikih juga Imam Syafi Mengatakan Afqah Imam Ahmad Itu Paling faham Fikih Afqah Walaupun Berbeda dengan Imam At-Tobari Al-Imam At-Tobari Mengatakan Imam Ahmad Itu Ahli Hadith Bukan Ahli Fikih Tapi Imam Syafi Mengatakan Beliau Afqah Beliau juga Seorang Ulama Ahli Ahli Fikih Para Ulama Memuji Imam Ahmad Ya mereka Mengatakan Imam Ahmad Itu sebagai Hujjah Bahkan Dikatakan Imam Ahmad Adalah Hujjahun Bainallahi Wahalgeh Sebagai Hujjah Di hadapan Allah Dan Makhlubnya Wa gala Al-Imam Ali Imam Ali Al-Madini Inna Allah Inna Allah Adha Azhaddin Bi'abi Bakr Siddiq Yawma Riddah Wabi Ahmad Bin Hanbal Yawma Nihna Beliau mengatakan Bahawa Allah Memuliakan agama ini Dengan Sayyidina Bakr Siddiq Ketika Hari Murtad Waktu Nabi Meninggal Banyak Yang Murtad Banyak Yang Tidak Mau Keluarkan Zakat Siddiq Bakr Memerangi Mereka Dan Allah Memuliakan Umat Ini Di saat Masa Fitnah Masa Fitnah Di Masa Khilafah Daul Abasyah Waktu Dipimpin Oleh Ma'mun Ma'mun Putranya Harun Ar-Rashid Ma'mun Terpapar Pemikiran Mu'tazilah Yang Menyatakan Al-Quran Itu Makhluk Imam Ahmad Meyakini Al-Quran Bukan Makhluk Tapi Al-Quran Adalah Kalam Allah Yang Dia Mengikuti Allah Sebagai Sifat Sifat Mengikuti Kepada Yang Disifat Mu'tazilah Berkeyakinan Al-Quran Itu Makhluk Imam Ahmad Salah Satu Ulama Yang Dengan Tegas Mengingkari Itu Dan Puncaknya Beliau Disiksa Di Dalam Penjara Dan Salah Salah Satu Ulama Sahabat Beliau Sampai Wafat Sampai Terbunuh Pada Waktu Itu Beliau Banyak Berdoa Untuk Gurunya Imam Shafi'i Digatakan Selama Empat Puluh Tahun Beliau Mendoakan Imam Shafi'i Kemudian Imam Shafi'i Ketika Berjalan Imam Muhammad Memegang Kendaraannya Tali Kendaraan Imam Shafi'i Imam Shafi'i Naik Diatas Himar Kemudian Imam Ahmad Jalan Kaki Sambil Menuntun Sang Guru Tawadu Nah Inilah Kebiasaan Orang Soleh Di Kendaraan Itu Mereka Gak Pernah Membuang Waktu Ada Diskusi Ilmiah Itu Yang Dipraktekan Dan Dicontohkan Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Muhammad Dalam Hadif Al-Imam Ibn Mandih Membuat Dan Menulis Satu Kitab Kumpulan Hadis Orang-orang Yang Pernah Digoncing Oleh Nabi Di Atas Kendaraan Disitu Nabi Tidak Pernah Membuang Waktu Nabi Ajarkan Ilmu Kepada Mereka Yang Digoncing Tersebut Ibnu Abbas Sayyidina Jabir Dan Beberapa Sahabat Lainnya Begitu Juga Imam Ahmad Dan Imam Syafi'i Setiap Kali Imam Ahmad Menemani Imam Syafi'i Dalam Perjalanan Terjadi Diskusi Yuzakir Tentang Masalah Keilmuan Wahua Rokid Sedangkan Imam Syafi'i Di Atas Kendaraan Alimam Ahmad Bin Hanbal Dari Sejak Usia Anak-anak Tidak Pernah Tidur Di Malam Hari Beliau Solat Full Sampai Subuh Malam Full Dengan Ibadah Sampai Subuh Sejak Kapan Sejak Anak-anak Gulam Dari Dari Kecil Tau Amalan Beliau Setiap Hari Hatam Al-Quram Satu Kali Ini Obat Ini Resip Dari Rasul Kalau Kita Mau Masa Tua Kita Terhindar Dari Penyakit Pikun Salah Satu Obat Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Adalah Banyak Membaca Al-Quran Man Kor Al-Quran La Yurad Ila Ardhan Siapa Siapa Saya Mampu Abu Abu Suja Usia 160 Tahun Sehat Walaf Tidak Tidak Kena Penyakit Pikun Ulama Ulama Sepul Lainnya Ada Guru Kami Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Bin Ahmad As-Segaf Bukit Duri Itu Umur 100 Tahun Gini Gak Pikun Ya Karena Memang Mereka Senang Membaca Al-Quran Nabi Sudah Buat Resip Khusus Siapa Yang Senang Membaca Al-Quran Rutin Membaca Al-Quran La Yurad Ila Ardhan Ilumur Dia Gak Akan Kena Penyakit Pikun Itu Kalau Diartikan Secara Teks Dikembalikan Seperti Masa Anak Anak Ila Ardhan Ilumur Jadi Imam Ahmad Bukan Hanya Ahli Ilmu Bukan Hanya Ahli Hadith Ahli Ibadah Bisa Bayangkan Setiap Hari Sekali Hatta Mal Al-Quran Beliau Mengulang Hafalan Hadith Satu Juta Hadith Beliau Hafal Satu Juta Hadith Dan Itu Bukan Omong Kosong Ada Saksi Saksinya Ulama Hadith Juga Yang Menghafal Ratusan Ribu Hadith Namanya Imam Abu Zura'ah Imam Abu Zura'ah Itu Diceritakan Dalam Managib Beliau Beliau Punya Hafalan Ratusan Ribu Hadith Dan Ketika Mengulang Beliau Mempresentasikan Hafalan Beliau Tidak Baca Hafalan Beliau Itu Lancarnya Seperti Baca Surat Fatihah Dari Ratusan Ribu Hadith Tersebut Abu Zura'ah Abu Zura'ah Yang Mengatakan Imam Ahmad Pernah Mendiktikan Hadith Hadith Dari Hafalan Itu Sampai Beberapa Hari Dan Dihitung Kurang Lebih Satu Juta Hadith Nabi Muhammad Terus Itu Kesaksian Abu Zura'ah Abu Zura'ah Ini Juga Murid Dari Imam Ali Ridho Bin Musal Kadim Karena Pernah Mengambil Sanat Hadith Kepada Imam Ali Ridho Bin Musal Kadim Dan Imam Bukhari Beliau Apabila Lapar Beliau Makan Ampas Ampas Roti Jadi Beliau Memilih Hidup Betul-betul Hidup Zuhud Tidak Tanggung Beliau Punya Beban Moril Mereka Ini Orang-orang Yang Mengenal Allah Tidak Hanya Sekedar Ucapan Beliau Menulis Kitab Tentang Zuhud Sebelum Menulis Kitab Zuhud Beliau Telah Zuhud Benar-benar Zuhud Beliau Praktekkan Sifat Zuhud Itu Setelah Itu Baru Menulis Kitab Tentang Zuhud Ada Kitab Beliau Kitab Zuhud Coba Kita Lihat Bagaimana Zuhud Beliau Makanan Sehari-hari Ampas Roti Roti Itu Kadang-kadang Ada Yang dibuang Di pinggiran Jalan Beliau Ambil Bersihkan Debunya Kemudian Yang sudah Dibuang Di tempat Sampah Tempat Sampah Bersih Mereka Ada tempat Sampah Khusus Membuang Roti Ada campuran Dengan yang Kotor Diambil Dibersihkan Pulang Ke rumah Dicelupkan Dengan air Tambah Garam Baru makan Itu Makanannya Imam Ahmad Yang Rutin Sehari-hari Kadang-kadang Beliau juga Makan Kacang Arab Adas Namanya Dengan Apa Bishahmin Fi Fakharatin Dicampur Dengan Lemak Minyak Minyak Campur Dengan Kacang Itu Makanan Beliau Sehari-hari Kalau Beliau Mau kaya Wah Murid Beliau Banyak Yang Kaya Raya Bahkan Beliau Itu Pernah Ditawari Uang Saya Hitung Itu Tiga Kantong Satu Kantong Isi Seribu Dinar Satu Kantong Isi Seribu Dinar Satu Dinar Itu Dalam Kitab Al-Buduru Taliyah Empat Setengah Gram Mas Satu Dinar Taruhlah Satu Juta Satu Satu Gram Kurang Lebih Kalau Tiga Ribu Dinar Berapa Tiga 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 Miliar Tiga Miliar Lima Ratus Juta Pernah Dikasih Kepada Beliau Beliau Tolak Saya Gak Lama-lama Disini Kok Dia Gak Butuh Uang Sebanyak Itu Kembalikan Kamu Bagi Ke Fukara Wal Mas Aci Bahkan Beliau Masuk Daftar Orang Yang Berhak Terima Zakat Ini Yang Hafal Satu Juta Hadis Nabi Muhammad Masuk Keluarganya Susah Anaknya Susah Beliau Juga Susah Masuk Orang Yang Berhak Terima Zakat Tapi Ketika Diberikan Zakat Beliau Terima Beliau Katakan Mengutip Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Innam As-sadaqatu Hia Aus-sahun Nas Innam Hia Latahidu Li Muhammad Walali Ali Muhammad Zakat Sedekah Itu adalah Kotoran Manusia Nantinya Uang-uang Yang memang Ada Yang Disitu Ada yang Syubhad Ada yang Tidak Sengaja Mungkin Ada orang Yang kita Tidak Sengaja Proses Mendapatkan Itu Ada yang Salah Dan seterusnya Dia berupa Sesuatu yang Kotor Maka Tidak halal Untuk Nabi Muhammad Dan juga Tidak halal Untuk keluarga Nabi Muhammad Begitu juga Saya menjadikan Tidak halal Untuk saya Ahmad bin Hambal Dan juga Tidak halal Untuk Anak-anak Saya Anak-anaknya Imam Ahmad bin Hambal Jadi Beliau Memilih Hidup Seperti itu Beliau Memilih Dan beliau Tadi Dikatakan Ketika Dikasih Uang 13 Miliar Tadi 13 Lalu Kita Ambil Apa 13 M Ini Jangan Bicara Sufi Masih Suka Uang Belum Sufi Jujur Jujur Soan Zuhud Kayak Begini 13 Miliar 500 Juta Dikasih Ditolak Beliau Katakan Apa Saya Tidak Terlalu Butuh Hidup Saya Sudah Cukup Hidup Saya Sudah Cukup Beliau Tidak Terima Sedikit Pun Dari Uang Tersebut Jadi Kalau Mau Kaya Bisa Sesaat Kaya Tapi Beliau Memilih Jalan Itu Itu Pilihan Mereka Levelnya Al-Ariz Billah Orang Yang Sudah Kenal Allah Dan Sudah Mengenal Nabi Muhammad Sudah 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 Mengenal Hakikat Kehidupan Sudah Mengenal Kehidupan Di akhirat Walaupun Belum Meninggal Dunia Siapa Yang Sudah Rasa Dia Tahu Dan Siapa Yang Belum Pernah Rasa Tidak Mungkin Dia Mengetahui Kalau Level Mereka Sudah 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 Merasakan Itu Beliau Hafal Satu Juta Hadis Di sini Dikatakan Beliau Menghafal Satu Juta Hadis Nabi Muhammad Yang Diafal Bukan Hanya Isi Hadis Matan Tapi Juga Sanat Sanatnya Makanya Beliau Punya Kitab Namanya Kitab Musnad Kitab Musnad Itu Kumpulan Hadis Yang Punya Rantian Sanat Para Rawi Yang Bersambung Hingga Kepada Rasul Sallallahu Sallam Dan Beliau Juga Punya Gelar Musnid Orang Yang Sudah Menghafal Hadis Dengan Sanat Maka Diberikan Gelar Musnid Levelnya Imam Ahmad Sudah Di level Itu Musnid Banyak Yang Belajar Kepada Beliau Di antaranya Tadi Saya sebut Imam Bukhari Belajar Kepada Beliau Imam Musnid Belajar Kepada Beliau Abu Daud Belajar Kepada Beliau Dan Kurang Lebih Muridnya Hampir Berjumlah 5.000 Murid Sesuai Dengan Apa Yang Didekatkan Yang Menghadiri Majlis Beliau Mendekati 5.000 Orang Dan Beliau Waga Jama'a Fi Musnadih Arba'ina Alfa Hadithin Beliau Himpun Hadis Hadis Nabi Di dalam Kitab Musnad Itu Jumlahnya 40.000 Hadis Jadi Kitab Musnad Itu Di dalamnya Ada sekitar 40.000 Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kalau Kitab Yang Ada Saat Ini Kitab Hadis Kalau Dijumlahkan Belum Mencapai 1.000.000 Belum Mencapai 1.000.000 Ya Tapi Hafalan Ulama Lebih Dari Ada Yang Dikitab Makanya Saya Dapat Kisah Profesor Dokter Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Ketika Berkunjung Kemalang Beliau Bertemu Dengan Profesor Dokter Al-Habib Abdul Qadir Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Bel-Fagih Profesor Dokter Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Bel-Fagih Kenapa Bertemu Dengan Beliau Bukan Hanya Silaturahmi Tapi Sedang Bertukar Hadis Yang Tidak Termaktub Dalam Kitab Hadis Yang Tidak Termaktub Dalam Kitab Itu Mereka Punya Hafalan Dengan Sanat Yang Bersambung Hingga Kepada Rasul Syed Abdullah Al-Gummari Pernah Berkunjung Kepada Syekh Yasin Al-Fadani Musnid Dunia Judukannya Musnid Sedunia Di zaman Waktu Duduk Dengan Syekh Yasin Al-Fadani Itu Ada Sedang Makan Satu Jenis Ikan Syed Abdullah Perhatikan Cara Makannya Kayaknya Hati-hati Sekali Niatnya Bercanda Syed Abdullah Tahu Beliau Punya Sanat Hadis Paling Terbesar Di Zamannya Ya Syekh Yasin Ini Cara Makan Ini Jangan-jangan Ikut Cara Makan Nabi Cara Makan Ikan Ini Kata Syekh Yasin Kalau Saya Punya Sanat Cara Makan Jenis Ikan Ini Mengikuti Cara Makan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Punya Sanat Cara Makan Imam Malik Mengatakan Saya Tidak Makan Semangka Walaupun Saya Tahu Nabi Dalam Riwayat Pernah Makan Bitih Semangka Ada Yang Mengartikan Bitih Bukan Semangka Tapi Apa Namanya Sejenis Buah Timun Timun Suri Kayak Mentimun Ada Yang Mengartikan Begitu Ada Juga Yang Mengartikan Blewa Buah Blewa Ada Juga Yang Mengartikan Semangka Imam Malik Mengatakan Saya Tidak Pernah Makan Semangka Karena Saya Belum Dapat Riwayat Cara Makan Semangkanya Nabi Muhammad Nabi Cara Makan Semangkanya Seperti Apa Saya Menemukan Riwayat Itu Kalau Saya Temukan Riwayat Itu Cara Makan Semangka Versinya Nabi Muhammad Maka Saya Akan Makan Buah Semangka Itu Mereka Itibat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Nah Imam Imam Ahmad Meninggal Di Kota Bagdad Pada Tahun 241 Hijriah Di Usia Beliau 77 Tahun Ya Meninggal Usia 70 Tahun Antum Sudah Mengetahui Biografi Singkat Beliau Luar Biasa Hafal Satu Hidah Hadis Tapi Di Hari Tua Masih Belajar Masih Mencatat Masih Menghafal Sampai Pena Itu Gak pernah Lepas Dengan Buku Catatannya Murid Murid Mengatakan Wahai Imam Engkau Ini Sudah Jadi Imam Besar Masih Bawa Pena Sama Bulpen Masih Menulis Fawaid Fawaid Faidah Faidah Beliau Mengatakan Saya Akan Terus Belajar Sampai Saya Masuk Kedalam Kubur Dalam Satu Riwayat Saya Masuk Kedalam Kubur Bersama Pena Pena Saya Mal Haber Beliau Meninggal Disolatkan Oleh Banyak Kaum Muslimin Bahkan Menjadi Catatan Sejarah Ada Ulama Bernama Abu Zerah Mengatakan Yang Menghadiri Pemakaman Ikut Mengantarkan Jenazah Beliau Itu 2.500.000 Manusia 2.500.000 Manusia Maka Sheikh Abdul Wahab Al-Warraq Mengatakan Tidak Pernah Ada Dalam Catatan Sejarah Di Masa Jahiliah Dan Di Masa Islam Jumlah Manusia Yang Mengantarkan Jenazah Sebanyak Mereka Mengantarkan Jenazah Imam Ahmad Bin Hanbang 2.500.000 Manusia Itu Sheikh Abdul Wahab Al-Warraq Mengatakan Demikian Makanya Orang-orang Non-Muslim Waktu itu Mereka Heran Ini yang Meninggal Siapa Ini Pakaian Putih Semua Mengiringi Jenazah Imam Ahmad 2.000.000 Lebih Manusia Maka Orang-orang Muslim Waktu itu Ada Dari Yahudi Dari Nasara Majusi Mereka Bertanya Ini Jenazahnya Siapa Ini Kok Bisa Seram Ini Luar Biasa Ini Manusia Mereka Merasa Kehilangan Sampai Banyak Yang Menangis Histeris Ini Siapa Orang Ini Kata Orang-orang Muslim Diceritakan Kepada Mereka Ini Imam Kami Beliau Begini Ibadahnya Begini Ahlaknya Begini Hafal Hadis Sekian Banyak Begini Masuk Islam Pada waktu itu 10.000 Orang Dari Nasara Yahudi Majusi Ini Repotnya Masukin Orang Satu Orang Islam Saja Repotnya Buka Main Imam Ahmad Cukup Dalam Waktu Melia Wafat Mengislamkan 10.000 Orang Manusia Dan Ini Termuat Dalam Kitab Sarhu Aynia Karya Al-Habib Ahmad Bin Zain Al-Habsi Tuga Tulis Dalam Catatan Tersebut Nah Ini Biografi Singkat Imam Ahmad Bin Hanbal